Intro Terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir ternyata cuma pura-pura menerima Pancasila. Dia juga tidak serius mendukung NKRI. Yang tegas didukung dan diperjuangkannya adalah negara kilafah. Hal itu terungkap dalam video terakhir yang beredar di media sosial. Video itu berisi ucapan dan pidato Baasyir di depan publik 20 Agustus lalu. Dengan demikian Abu Bakar Baasyir bukan cuma membohongi pemerintah. Tetapi dia juga membohongi umat Islam Indonesia. Padahal awalnya Baasyir seolah-olah sudah insyaf dan tobat dari mendukung terorisme. Pada 1 Agustus 2022 masyarakat Indonesia dikejutkan oleh video ucapan Baasyir. Sebetulnya Baasyir mengucapkan itu sejak 3 bulan sebelumnya. Tetapi ucapan itu baru diunggah ke Facebook pada 1 Agustus. Di video itu dia bilang ia sudah menerima Pancasila. Padahal sebelumnya Baasyir menolak keras Pancasila. Baasyir menolak menandatangani surat pernyataan setia pada NKRI dan Pancasila pada 2019 lalu. Baasyir dibebaskan dari penjara bukan karena ia sudah insyaf. Tetapi semata karena pertimbangan kemanusiaan. Dia dianggap sudah sepuh dan sakit-sakitan. Namun kemudian secara tak terduga ia berubah sikap. Katanya waktu itu dia pada akhirnya memahami dan menerima Pancasila. Negara yang berdasarkan Pancasila itu diterima para ulama karena dasarnya adalah Tauhid. Tauhid itu tercakup dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah pengertian saya yang terakhir ujar Baasyir waktu itu. Dulu saya menganggap Pancasila itu syirik tambahnya. Disusul kejadian pada 17 Agustus 2022 saat itu pesantren Al-Mukmin milik Baasyir membuat sejarah baru. Untuk pertama kali sejak berdirinya pesantren di Ngeruki itu mengerayakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di pondok pesantren diadakan upacara yang dihadiri oleh para santri. Juga dilakukan pengibaran bendera merah putih. Namun ketika bendera merah putih dikerek naik Baasyir tidak memberi hormat. Dia cuma duduk saja di kursi secara pasif. Kemudian pada 20 Agustus 2022 ada lagi ula Baasyir. Waktu itu diadakan acara reuni akbar pondok pesantren Al-Mukmin. Di depan para alumni dan masyarakat yang hadir Baasyir memprovokasi massa. Dengan lantang dia mengatakan Indonesia adalah negara Togut. Dia mengajak masyarakat untuk menegakkan kilafah mati-matian. Menurut Baasyir Togut artinya semua yang melampaui batas. Yakni semua yang menolak hukum Islam. Semua pemerintah yang tidak menggunakan hukum Islam adalah Togut. Jadi kata Baasyir termasuk pemerintah Indonesia ini adalah Togut. Baasyir berkata ia berharap diantara hadirin ada yang pegawai negeri. Hal ini supaya mereka betul-betul mengerti. Kata Baasyir tidak ada gunanya jika tidak mengubah Indonesia menjadi negara yang diatur hukum Islam. Meskipun mati semua tidak apa-apa kata gas Baasyir. Provokasi Baasyir ini sungguh ekstrim dan mengerikan. Dia bilang pemerintah yang melarang hukum Islam itu penjajah. Katanya sejak zaman Presiden Soekarno hukum Tauhid dibuang. Tetapi hukum syirik ditegakkan yaitu demokrasi. Demokrasi itu syirik besar buatan orang kafir. Baasyir bahkan terang-terangan mengatakan bahwa dirinya teroris. Betul saya teroris tegas Baasyir. Baasyir mengajak semua alumni al-muqmin untuk berjuang mati-matian untuk menegakkan Islam. Tujuannya agar bisa mengamalkan Islam secara berjamaah dalam bentuk daulah dan kilafah. Jadi inilah Islam yang sebenarnya menurut versi Baasyir. Baasyir menginstruksikan para alumni untuk menjelaskan hal ini pada masyarakat. Kalau perlu jelaskan juga kepada polisi katanya. Baasyir mengingatkan Islam harus berkuasa bukan dikuasai. Negara Indonesia harus diatur dengan Islam. Dan itu harga mati tegas Baasyir. Berubah-rubahnya sikap Baasyir dalam waktu beberapa bulan ini membingungkan. Bisa jadi selama ini dia cuma berpura-pura. Entah target apa yang mau ia capai dengan kepura-puraan itu. Tetapi bisa juga karena pribadinya sudah tidak stabil. Bagaimanapun kita cuma bisa menduga-duga. Terlepas dari itu kasus Baasyir ini merupakan tantangan bagi program deradikalisasi. Program untuk para napi teroris ini dijalankan oleh BNPT. Untuk teroris kelas bawah mungkin itu bisa dilakukan. Namun untuk para ideolog sekelas Baasyir nampaknya sulit membuat mereka berubah. Ayo kita perkuat perlawanan terhadap radikalisme dan terorisme. Saya Rizka Putri undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.